Ayo kita makan guys, hujan guys Halo teman-teman semua, ketemu kembali di Joel Kriwil TV Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ketika menonton video ini Di video kali ini, aku dibawa menuju ke sebuah rumah makan yang nuansanya itu Jawa Tengah gitu guys Tepatnya seperti di daerah Jogja, seperti itu menunya juga terlihat adalah semuanya masakan Jawa Tetapi sayangnya ketika aku nyampe, menunya gak komplit alias udah mau habis Tapi karena di luar hujan dan aku kelaperan, aku terpaksa memutuskan aku harus tetap pesan makan Karena masih ada lah yang tersisa seperti itu Gak apa-apa ya Oke, langsunglah aku nanya ini kok bisa cepat habis Terus dia bilang itu ini sudah review 4 kali pak Dan ini masih ada kok itu menunya Menunya ini spesial guys Yang di depan itu, di depan mas yang ini ada di gambar ini Itu menunya adalah menu 10 ribu Dimana kita bisa ambil sebanyak-banyaknya tetapi tidak boleh review Sudah, aku memutuskan Oke, aku ambil nasi putih dulu Ini juga bisa sebanyak-banyaknya atau sedikit-dikitnya tetapi catatan tidak boleh review Nah, kalian bisa lihat ya piring yang dipergunakan itu piring besi Jadi mengingatkan aku atau mungkin kalian juga adalah piring yang digunakan di kampung atau di desa Tempat kita berasal Kemudian aku putuskan langsung melihat sayur Nah, itu sayur lode guys katanya Tapi kok isinya sudah habis Kuahnya masih ada Ya sudah, gak apa-apa Karena kuahnya itu terlihat menggiurkan Aku putuskan ambil kuahnya Ya, ambil lumayan banyak lah itu aku ambil Kemudian ada sambal itu Sambal itu katanya namanya adalah sambal bawang Dan itu info saja pertus banget Dan dia cerita Ini kita buka dari jam 7 Pak Operasionalnya sampai jam 10 malam Tetapi untuk hari ini kayaknya gak sampai jam 10 malam Ya sudah, aku ambil sambal Banyak juga itu Setelah ambil sambal ada orek tempe Yang juga masih dalam satu paketan di yang 10 ribu itu Dan sebelahnya ada juga lelapan Yang bisa diambil banyak dengan tempat yang terpisah Seperti itu Nah, untuk sisi yang sebelah kanan ini Hitungannya per porsi Dan dia langsung menawarkan aku menu spesialnya Salah satu menu spesialnya Yaitu Oseng Mercon Kepala Sabi Ini pedes juga Kata dia Tapi aku pikir Nah, sepedes apa sih Ya sudah, langsung tolong diambilkan satu porsi Nah, itu pokoknya hitungannya per porsi ini ya Yang di depan kita ini Abis ini, abis oseng Mercon Kepala Sabi ini Aku juga, apa namanya Ngambil di sebelahnya itu Ada tempe menduan kalau gak salah Nah, kalau tempe menduan ini kayaknya Daerah-daerah jauh tengahnya itu daerah ngapak-ngapak gitu guys Dia juga nawarin tadi itu ada soto ngapak katanya Itu khas daerah-daerah ngapak itu Banyumas, Purwokerto, Cilacap dan sekitarnya seperti itu Ini sudah, alhasil aku ambil menduan aja Jadi, udah dikunci aja ya Itu kayaknya ini jauh tengahnya itu Antara ya itu Purwokerto, Cilacap Tapi warungnya itu nuansanya aku merasakan pribadi itu Kayak di daerah hujan Yaudah, akhirnya aku bayar Total dari itu adalah Rp. 36.000 ditambah es teh manis Oke, oke, oke Oke guys, kita mulai saja makan ini Taduh senanya Nasi yang ini bebas yang Rp. 10.000an itu Tempe menduan Oseng apa tadi? Oseng Mercon pedas Oke lah, kita coba aja ya guys ya Lodehnya meskipun kehabisan isinya Gak apa-apa lah ya kuahnya Kita coba nih tempe oreknya Beserta kuah lodeh dan nasi putih Makan yuk Kue lodehnya berasa banget ya Bumbu-bumbunya Udah kayak lodeh di Jawa aja nih Mukanya aja keren kayak gini Oke, oke deh Yuk Kita coba tempe mendoanya Enak-enak Tempe mendoanya meskipun dingin Karena tadi pengakuannya udah 4 kali refill Tapi tetap habis aja Berarti barokah hari ini Ini mah juara Juara tinju nih beneran nih Sambelnya juga tuh Masuk Kita cobain ini nih Katanya udah di presto dan gak alot Kalian gigi juga udah gak kuat Kasih merton katanya pedas banget Oh iya Kenyal-kenyal sedikit Mantep Em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-emem-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-emem-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em-em Atmosfer tempatnya juga asik nih guys Rasa gimana ya Jawa Tengahan, Jawa Timuran gitu Jogja lah, Jogja lah ya Pokoknya makan disini berasa auto nyampe Jogja Lokasinya juga ini ya Hayden Game juga ya Masuk jalan-jalan kecil Ini mendoanya juara guys Ini osing mercohnya juga gak kalah Mantep, tapi sayang tadi Tinggal sedikit ya menu-nya ya Kitanya yang datangnya ke sorean atau Pokoknya hari ini katanya rame lah Empat kali refill guys Empat kali buset Ini recommend Mantep Sambal oke lah Seperti di tempat lain Kayak sambal mata dan sebagainya Pedas juga guys Satu lagi Ini piringnya Khas piring-piring di kampung Ini orang Jawa Ini piring seng Terbuat dari seng Kemang-kembang Tempatnya ada dua lanjir juga guys Di atas juga ada Banyak anak mahasiswa kayaknya yang makan disini Pas banget hujan-hujan Makan pedas begini Anget Ambil hasinya kebanyakan Aku tadi guys Sampai jumpa 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 Mantep guys, pedes gak kuat Tapi 6 bol banget pedesnya Guys, jadi selain makan tadi Disini juga menyediakan cemilan-cemilan Pas dimakan untuk sore hari ini Seperti jantinya aku pesan pisang goreng Satu porsinya dapet 4, enak banget Juga kopi tubruk khas kampung Pesang gorengnya aku makan Pake sambal bawang tentunya Mantap bukan Ayo kalian buruan kesini Warung Mbak Kira Pokoknya sekali lagi Buat kalian yang suka Masakan-masakan Jawa Menuangsa-menuangsa Jawa Di daerah Bogot Langsung aja datang kesini Udah gak tau banget ini Warung Mbak Mbak apa namanya Mbak Kian Terima kasih udah menonton Jangan lupa like, subscribe, komen Setelah share semua video-video yang ada di Jolkriwil TV Kita akan memulai di video Jolkriwil TV Salam traveling Salam makan yuk Salam damai Salam tak Tetap tak Tak kalb Setelah shareные mencoba Sampai jumpa sama Sampai jumpa Sampai jumpa ? Sampai jumpa Sampai jumpa Bers naar